Halo semuanya, kembali bersama saya Alwesker Oke, kali ini saya akan membagikan sebuah config atau settingan game Resident Evil 4 Dolphin Emulator Android Karena kemarin video sebelumnya itu banyak yang komen, bang minta config, bang minta settingannya dong Oke, kali ini kita akan bagikan confignya atau settingannya Tapi sebelum masukin ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa di follow IG saya, untuk IG saya ada di deskripsi, teman-teman bisa langsung klik linknya Oke, langsung aja kita ke videonya Oke, disini teman-teman harus download file-nya dulu ya Dan untuk file-nya adalah file mediaver Untuk mempermudah teman-teman untuk download file-nya Oke, langsung aja kita ekstrak Dan disini ada G4BE08.ini Kita salin atau potong Disini saya pilih potong, kemudian pergi ke Dolphin Emulator Dribin MMG Kemudian ke game setting, kemudian kita tempel disini Lakukan ke semua file, kemudian diganti Oke, dan file ini, eh, kayaknya Spesies, untuk chipset saya itu, Snapdragon 636 Untuk kebawahnya sih, kayaknya sih apa itu Sedikit luck sih, pada saat masuk ke opos desain Untuk Snapdragon 636 ke atas ya Itu dijamin lancar Dan untuk media tag P22 kayaknya sih bisa Tapi nggak terlancar Untuk kebawahnya itu Seperti yang kelihatan tadi Ada agak sedikit luck Dan untuk P22 ke atas Dijamin mantul Oke, langsung aja kita ke Gamenya aja langsung Karena sudah pasang confignya tadi ya Oke, kita tunggu Oke, udah Kita akan coba terlebih dahulu Apakah nanti lag atau tidak Wah, lama sih Dan ini untuk gitu ya Gamecube untuk WII itu Nggak ada Soalnya itu Nggak kuat Spesifikasinya saya nggak kuat Tapi itu Bisa sih Tapi dikit luck Oh, tuh Lancar Wah kan Lancar Tuh Mantul coy Dan kita coba Hidupkan Show FPS-nya Dan disini dapat Hampir 30-an ya 30 sampai 25 sampai 30-an Ini Sudah lumayan mantul sih Dan apabila teman-teman Masih Laksa admin gamenya Kalian bisa ke sini Dan klik ini Yang Tengah-tengah ini Anding Anding Anjir Dekat kamera ini Gambar foto ini Kita klik Kemudian disini Kalian harus cari Amlet CPU Core Speed Disini Kalian bisa ubah Disini Saya pakai 55 ya Soalnya Sudah lancar Seperti yang tadi Itu Dapat Hampir 30fps Terus Kalau masih Luck Kalian bisa Naikkan Sampai turunkan Sesuai dengan Yang kalian inginkan Disini saya sudah lancar Untuk 55 Snapdragon 636 Untuk ke atas Bisa dikurangin Atau tambah Tersalah karyansi Tersalah karyansi Tersalah karyansi Oke Ngomong apa Saya tidak tahu Coy Karena bahasa Meksiko Atau sepanjang Itu Tidak tahu Situ Karena ini Sambil record Sih Agak Lagak Sedikit Sih Tapi Tidak Masalah Tapi Kalau Tidak Saya Record Lanjut Tantar Jaya Sumpah Disini Enggak ada Shotgun Anjay Pasti Mode Normal Ini Biasanya Kalau Mode Normal Itu Enggak Ada Shotgun Sih Kalau Mode Sih Ada Shotgun Langsung Di Incentore Kalian Tidak Usah Ambil Dekat Pegisan Itu Harus Melawan Chainsaw Wah Ada Orang Batu Anjay Oh Ya Kata-kata Anjay Sudah Dilarang Katanya Anjir Lupa Cuy Kita Buat Sate Coto Mate Oke Dapat Anjay Anjay Laki Cuy Kebiasaan Ngomong Anjay Sih Agak Agak Sedikit Nge-frame Tadi Itu Ya Pin Besi Oke Sini Ayo Sini Ayo Sini Wow Anjoo Aish Tidak Bisa Ayo Sini Headshot Oh Sudah Sedikit Nge-frame Tapi Tidak Masalah Sih Ini Sudah Lumayan Oke Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ya Kalian Bisa Naik Nata Turunkan Untuk Emulet Post Clock Speed Sini Bisa Sesuai Sini Saya Coba Pakai Ke 45 Agak Sedikit Lagi Coba Kita Akan Lagi Jadi 70 An Tim Wah Sudah Mantul Mantul Wiss Ada Burung Ternyata Disana Disini Tadi Teman Kita Kita Beranti Lockdown Kita Lihat Tuh Mobil Yang Nabret Nata Dan Ini Mobil Teman Kita Nucu Oh No Wah Ada Suara Baju Oke Teman Teman Semua Terima Kasih Jangan Menonton Apabila Ada Masih Yang Belum Paham Kalian Bisa Komen Atau DM Di Instagram Saya Oke Sampai Jumpa Di Sampai Nusa I Ashe Terima kasih telah menonton